Hai ini aku mau cerita gimana waktu fan gathering Gupi aku bisa dapet duduk paling depan Jadi ini adalah acara dari Thailand Tourism Festival 2024 yang diadain di Queen Circuit National Convention Center tanggal 31 Maret 2024 Sebelum kita lanjut ke lebih detail kita lihat dulu lucunya ayang Gupi Senyuman dia yang oh my god melted banget gak bohong Nah ini Gupi ketika masuk nyapa fans dulu Kemudian dia nyanyiin lagu Kana nih abis ini aku ada cuplikannya Terus dilanjutin sama lagu kedua Congratulations Jujurli ya aku tuh udah beberapa kali mendengarkan lagu congratulations sama karena itu live Dinyanyiin langsung sama Gupi tapi kayak every single chance ketika aku mendengarkan dia nyanyi live itu tuh bener-bener magical Like I don't know kayak kok lu makin ganteng Gupi Aku rasanya gitu sih nah disini tuh abis acara ini tuh ada ngobrol-ngobrol sedikit pokoknya kayaknya sekitar 15-20 menitan Gupi tuh di panggung Terus baru dia tuh jalan-jalan muter-muter Karena disini kan acaranya dari Thailand Tourism Festival gitu kan Jadi memang tujuannya untuk mempromosikan produk-produk yang ada di Thailand Gak hanya di Bangkok tapi di luar Bangkok juga Penghasilannya tuh apa Tourism Attraction itu apa Jadi itu setiap stand dari masing-masing daerah itu didatangin sama Gupi sama ada perwakilannya Dari Tourism Festival ini Nah dia tuh kayak ngepromosikan kayak misalnya di Lobburi tuh ada apa Di mana tuh ada apa Jadi kurang lebih kayak gitulah acaranya Nah pas disini itu aku itu tuh gak ngikutin Gupi Jadi langsung take a guest langsung ke acara fan gathering Nah ini non-semen di mana fan gathering itu kan nanti diumumin sama GKO GKO itu cuma ngumumin hari-hari sebelumnya Kalau misalnya nanti after event bakal ada fan gathering Tapi gak pernah ngasih tau exactly tempatnya itu di mana Nah memang GKO itu sengaja buat peraturan kayak gini Jadi fans-fans itu akan stay di acaranya Gupi Dan mendukung Gupi itu sampai acaranya selesai gitu Which is good gitu Second thing kenapa ini good juga Jadi orang-orang itu tuh gak heboh banget Stay atau ngecupin tempat-tempat gitu Cuman again gitu kan Karena aku ini kan pengen selalu di depan ya untuk ayang Gupi Aku langsung take a guest Sebelumnya tuh Gupi udah pernah ada acara fan gathering di Queen Circuit Dan fan gatheringnya itu tuh ada di tangga-tangga Queen Circuit Nih aku kasih ya fitinya Nah pada saat kejadian itu aku gak tau kalau misalnya fan gatheringnya itu emang biasanya tuh di tangga gitu Nah pas ini karena aku udah tau Jadi langsung aku standby duduk disitu gitu By the way ini 50-50 guest ya Jadi 50% bener 50% enggak gitu Belum tentu kalau misalnya kalian datang ke acara Gupi Terus fan gatheringnya itu tuh akan di tempat yang sama waktu fan gathering acara sebelumnya gitu I just take a guest Dan fortunately gitu Si GKO itu mengumumkan bahwa fan gathering eventnya itu emang di tangga-tangga ini gitu Kalian kalau misalnya tadi nge di video pertama itu aku literally sendirian Makanya aku bisa dapet depan banget paling depan gitu Jadi menurut aku ya untuk acara Gupi Kalau kalian gak punya pengalaman Jadi mungkin bisa menjadi video ini bisa menjadi salah satu rekomendasi atau tips Ketika kalian tuh mau dapet fan gathering Gupi Tapi dapet yang di depan Kayak gitu sih Oh Ok Sebengulen Dia jangan Dia masih Dia tidak Dia directly Dia jangan Dia juga Ok Oke Saya α sayang 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 kupi kupi